Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerjaan Nasional Jawa Tengah selasasnya mendatangi kantor gubernur Jawa Tengah yang berada di Jalan Palawan, Kota Semarang. Dengan bahwa sepanduk penolakan PP51 tahun 2023 menjadi ajuan pernetapan upah buruh, masa memblokir Jalan Palawan, Semarang menuju kantor gubernuran. Pasalnya kenaikan upah sekitar 4,02 persen dinilai tidak memenuhi unsur kebutuhan hidup layak hasil survei dari buruh. Masa tidak ditemui oleh PJ Gubernur Jawa Tengah namun dalam tuntutannya itu ratusan buruh yang menolak penetapan UMP sekitar 4 persen bertahan dan berniakan yel-yel sebagai penyemangat dalam aksi tersebut. Ketua Konfederasi Serikat Pekerjaan Nasional Jawa Tengah mengaku penetapan UMP sekitar 4 persen dinilai jauh dari hasil survei yang dilakukan oleh buruh. Masa mendesak PJ Gubernur untuk menetapkan upah minimum kabupaten kota sekitar 13 persen. Organisme penetapan upah berdasarkan PP51 ini kurang tidak bisa kami terima. Tidak akan bisa kami terima. Karena nilainya itu sangat rendah sekali kalau diaplikasikan ke dalam nominal. Karena berdasarkan PP51 itu upah hanya akan naik sekitar 4 sampai dengan 6 persen. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kenaikan UMP di Jawa Tengah? Kami sangat kecewa, kami sangat prihatin, dan kami meminta ini ditinjau kembali. Karena berdasarkan UMP, upah di Jawa Tengah hanya naik 4,2 persen. Sementara hasil survei kami, kebutuhan hidup buruh di Jawa Tengah ini sekitar 13 persen kenaikannya. Ada kemenangan kebutuhan hidup 13 persen. Nah, kami minta Gubernur Jawa Tengah dalam penetapan kita abekan UMP, tetapi dalam penetapan UMK ini Gubernur memiliki kesempatan untuk menggunakan rukus kenaikan upah. Dalam rumus kenaikan upah adalah kenaikan upah dalam upah tahun berjalan, ditambah inflasi, kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks tertentu. Kota-kenaikannya berapa? Idealnya 3 persen untuk tutupan ini? Tadi yang saya sampaikan, kalau idealnya kenaikan, berapa kenaikan? Berdasarkan hasil survei kami, kebutuhan hidup layak pekerja ini ada kenaikan kurang lebih 13 persen di seluruh Kabupaten Kota. Itu hasil survei kami. Bukan 4 persen seperti yang ditetapkan oleh Gubernur. Oleh sebab itu, hari ini kita menyatakan, kita menolak penetapan upah dan kita meminta Gubernur Jawa Tengah untuk berani menghitung upah buruk berdasarkan kebutuhan hidup layak. Masa berada, vaksin yang dilakukan di buruk dari seluruh Jawa Tengah ini dapat memberikan dorongan kepada PJ Gubernur Jawa Tengah untuk menetapkan UMK sekitar 13 persen. Terima kasih.